Kisru penggunaan bangunan Tosherba Patriot kian berbuntut panjang. Belakangan ini dikabarkan, Kepala SMKN 1 Garut Dadang Johar Arifin membawa senjata api saat proses negosiasi berlangsung. Namun, belakangan ini Dadang Johar Arifin membantah kalau tindakannya itu ilegal. Pasalnya, ia mengaku mengantongi izin dari Polda Jabar terkait penggunaan senjata api tersebut. Bila Tua Abang namanya diperbolehkan, asal itu adalah melalui prosedur yang benar. Dan kami di situ komunikasi dan sebagainya dengan aparat yang mengeluarkan. Alhamdulillah izinnya juga, seperti saya tadi perlihatkan, kartu pemegang senjatanya juga ada, surat hibahnya juga ada. Jadi resmi kami itu adalah mendapatkan izin dari Polda Jawa Barat. Kemudian tujuan kami di situ tidak, bukan untuk ugal-ugalan, bukan untuk gaya-gayaan. Kita malu sih bawa senjata sebenarnya, hanya di situ kan tujuannya jelas untuk melakukan pembelaan diri. Apabila ada hal-hal yang sangat emergensi, natat kalat kemarin pada waktu ada kejadian, persoalan, perselisihan kepemilikan gedung, ya jelas itu gedung itu...